Antiran panjang masih terus terjadi di sejumlah operasi pasar yang digelar untuk menekan harga beras yang terus meroket. Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya memastikan stok dan stabilitas harga bahan pokok jelang bulan Ramadan dan idul fitri tahun ini. Memasuki tahun 2024, harga komoditas beras jadi persoalan pelik. Bukannya hanya harganya yang melambung, tapi juga pasokannya berkurang. Bahkan kelengkapan serta kenaikan harga juga terjadi pada beras jenis premium. Pemerintah mengaku faktor cuaca jadi kendala utama. Di Jakarta, warga yang didominasi kaum emak-emak menyerbu pasar murah yang digelar Perum Bulok bersama Pemprov DKI Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Emak-emak rela antrepanjang demi mendapatkan harga beras yang lebih murah. Dalam pasar murah, Perum Bulok bekerjasama dengan Pemprov DKI menyediakan dua jenis beras. Yakni beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP yang dijual dengan Rp53.000 per 5 kg, serta beras premium yang dijual seharga Rp69.500 per 5 kg. Sementara di desa Kabuna, Belu, Nusa Tenggara Timur, ratusan warga juga mengantre menerima beras bantuan cadangan pemerintah lantaran harga beras di pasaran semakin mahal. Beras ini diberikan kepada 694 keluarga selama 6 bulan ke depan untuk mengantisipasi krisis pangan. Ini tadi Mama terima bantuan berapa kilo ini beras? Ini berapa kilo? Ini 10 kilo ya. Harga beras mahal 1 kilo Rp17.000. Tidak mampu beli itu kalau orang janda, orang miskin. Itu pengaruh tidak dengan kebutuhan keluarga kalau mahal? Aduh, pengaruh sekali. Rp17.000 mana bisa kita merayakan. Perum Bulog Jawa Tengah mengeluarkan puluhan ribu ton stok beras sebagai upaya menjaga ketersediaan stok beras di pasaran. Jelang masa panen padi pada pertengahan Maret, Bulog juga akan menyerap beras dari petani. Dalam program Kompas Petang, Ketua Umum Komunitas Huartek Nusantara, pengusaha rumah makan harus putar otak menyiasati tingginya harga beras yang telah terjadi sejak satu tahun agar tak kian merugi. Mereka juga mengaku lebih suka dengan beras produksi dalam negeri ketimbang beras impor. Mengurangi porsi yang tadinya mungkin kita agak lumayanlah memberikan nasi biar kenyang gitu kan. Sekarang kita yakin tak kurangi karena kondisi beras naiknya harga gitu ya. Dan ini pelanggan juga ya mengertilah gitu kan. Ini ya dengan warteg itu sudah merasa enak gitu kan. Karena yang kita pakai itu banyak kan beras-beras yang dalam negeri mas. Dalam negeri ini mungkin ya kita kan punya lahan sawah yang tanahnya subur sehingga katanya itu lebih gurih ketimbang impor. Karena berasnya bagus cuman dirasa gitu karena para pelanggan yang sering menyuarakan itu enak kan beras dalam negeri mas. Jadi sebenarnya makanya kita mengharapkan beras dalam negeri yang di tanah para petani itu yang kita masak gitu. Dalam sidang kabinet, Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya memastikan stok bahan pokok dan harga stabil jelang bulan Ramadan dan idul fitri tahun ini. Saya minta utamanya menjaga persediaan panen dan juga stabilitas harga panen, terutama kan pokok. Sementara itu, Menteri Perdagangan Sulki Flihasan menyebut harga beras ditargetkan stabil bulan April hingga Mei. Hal ini karena sudah memasuki musim panen sehingga stok beras diharapkan meningkat. Mudah-mudahan nanti Maret sudah sebagian panen, tapi puncaknya sekiranya April-Mei ya, baru akan stabil untuk beras lokal. Tapi beras yang disediakan pemerintah, harganya tetap dan tidak naik. Impor tahun lalu 3,8 juta, banyak. Tahun ini 2 juta dan 1,6, hampir 3,6 juta. Dalam perjalanan 500 ribu sudah masuk, stoknya bulog. Alih fungsi lahan juga disebut jadi salah satu faktor berkurangnya produksi beras dalam negeri. Di Kalimantan Timur, banyak petani padi yang beralih menjadi petani sawit. Wilayah yang menyusut, yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang semula memiliki 8 ribu hektare, menyusut menjadi 6 ribu hektare. Sementara di Kabupaten Pasir, yang semulanya 12 ribu hektare, menjadi 11 ribu hektare. Keluasan sawah kita di Kalimantan Timur sekarang memang mengalami penyusutan seiring dengan keterbatasannya air. Saya katakan di Penajam Pasir Utara, dari awal seharusnya ada 8 ribu, kemudian di Pasir itu awalnya ada 12 ribu. Sekarang berkurang nih, Penajam itu dari semula 8 ribu hektare, sekarang sudah berkurang hampir 6 ribu hektare. Berarti kurang 2 ribu nih. Kenapa terjadi itu? Karena pasukan air untuk pertanian kita terbatas, sehingga masyarakat akhirnya menanam lahannya dengan sawit. Dari data Badan Pusat Statistik dan Sensus Pertanian 2023, tahun 2013 tercatat luas lahan sawah di Indonesia yakni 7,75 juta hektare. Namun di tahun 2023, jumlahnya menjadi 7,1 juta hektare. Penurunan luas sawah di Indonesia mencapai 650 ribu hektare. Mahalnya harga beras, kini mengerek sejumlah harga komoditas lainnya di pasaran. Pemerintah pun diharapkan mengontrol harga dan memastikan stok beras aman. Tim Liputan, Kompas TV Kini kita pantau harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur bersama Jurnalis Kompas TV, Leo Tovik yang saat ini berada di sana. Leo hingga saat ini bagaimana pantauan lonjakan harga beras terutama di Pasar Induk Cipinang? Ya Jurnalis dan Saudara memang untuk di Pasar Induk Beras Cipinang ini kami tadi sempat berbincang dengan beberapa pedagang di sini. Memang untuk beras berjenis premium ini harganya masih tinggi yaitu di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Begitu pun dengan beras berjenis medium di kisaran Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram. Memang kami tadi juga sempat melihat bagaimana masyarakat ada beberapa yang memilih untuk membeli beras berasal dari bulog ini sebagai alternatif di tengah tingginya beras jenis premium dan juga medium ini. Memang berdasarkan info dari Dirut Food Station Cipinang yaitu Pamri Hadi, hari ini beras jenis premium berada di harga Rp15.168 per kilogram. Turun sedikit dari hari sebelumnya yaitu Rp15.180 per kilogram. Begitupun beras jenis medium ini di harga Rp10.610 per kilogram juga turun sedikit dari hari sebelumnya yaitu Rp10.617 per kilogram. Memang dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah ini di kisaran Rp13.900 hingga Rp14.800 per kilogram untuk beras premium. Dan juga Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram untuk beras medium. Untuk stok beras di pasar induk Cipinang ini memang tergolong aman yaitu sekitar Rp34.500 ton. Sementara stok batas aman itu minimum di Rp30.000 ton. Sebelumnya memang Menteri Perdagangan Julkifiasan menjelaskan bahwa mahalnya beras premium ini karena berkurangnya stok beras lokal akibat bergesernya musim tanam padi. Namun Julkifiasan memastikan Maret nanti sebagian akan panin raya begitu pun dengan puncaknya yaitu di bulan April dan juga Mei akan stabil untuk beras lokal. Sementara solusinya itu Mendak Julhas ini mengatakan bahwa beras bulok tersedia di pasaran dan tidak akan ada kenaikan harga. Saat ini beras bulok ini dijual dengan harga sekitar Rp14.000 per kilogram dan juga beras untuk SPHP ini di Rp55.000 per 5 kilogram. Ada pun beras bulok memang berasal dari beras impor. Pada tahun 2023 ini Indonesia atau pemerintah mengimpor beras sebanyak 3,8 juta ton. Lalu pada tahun ini pemerintah berencana mengimpor hampir 3,6 juta ton beras di mana 500 ribu ton sudah dalam perjalanan menuju Indonesia. Juno. Julio untuk saat ini bagaimana dengan pasokan dan juga stoknya di Pasar Induk Cipinang apakah masih memadai? Untuk stok sendiri memang masih memadai. Tadi kami sempat menanyakan langsung ke pihak food station bahwa untuk beras di Pasar Induk beras Cipinang ini berada di kisaran atau stok amannya ini yaitu sekitar 34.500 ton. Stok ini berada di atas, masih di atas batas aman minimum yaitu sebanyak 30 ribu ton beras. Juno. Baik terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Leo Tovik dari Pasar Induk Cipinang.